Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Marzuki, Bupati Jepara. Saya perlu para pemirsa ketahui bahwa daerah kami ini ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Walaupun daerah kami adalah daerah yang orang mengatakan pojok namun banyak potensi yang ada di daerah kami. Apakah itu potensi wisata maupun potensi kerajinan-kerajinan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT kepada masyarakat kami. Di antara pariwisata yang masuk dalam destinasi nasional di Jawa Tengah yaitu Pulau Karimun, Jawa. Kemudian banyak sentra yang ada di Kabupaten Jepara. Ada sentra monel, sentra kerajinan tenun ikat roso, kemudian sentra furniture dan ukir-ukiran. Di antara yang sangat mendunia ini adalah perusahaan atau produk ukir-ukiran di mana ada banyak sekali perusahaan yang berada di Jepara, sekitar 276 perusahaan. Dan alhamdulillah hasil-hasil produksi dari perusahaan itu sudah termasuk kategori ekspor. Bahkan ekspornya itu sudah ke sekitar 105 negara. Sehingga harapan kami, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jepara, atas nama seluruh rakyat Kabupaten Jepara, dengan mempunyai produk unggulan tentang ukiran ini, banyak para investor yang mau menanamkan investasinya di Kabupaten Jepara, sehingga apa yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi di Kabupaten Jepara, ini semakin tambah waktunya, semakin tambah baiknya. Dengan demikian, apa yang berkaitan dengan penengkanan angka kemiskinan, angka pengangguran, ini bisa kami lakukan sehingga masyarakat kami ini bisa diberikan tambah maju, tambah sejahtera di waktu-waktu yang akan datang. Tentunya diantaranya lewat produk unggulannya, yaitu mebel ukir. Ini diantara yang ada di belakang kami, contoh daripada hasil karya anak Jepara, hasil karya masyarakat Jepara yang sangat luar biasa. Sehingga apa yang berkaitan dengan penilaian secara nasional, bahwa Jepara ini asal-usulnya ukiran di Indonesia. Jadi asal-usul ukiran ini dari Kabupaten Jepara. Ini yang perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia secara khusus, dan masyarakat di belahan dunia secara umum. Semoga apa yang menjadi pameran produk unggulan Jepara ini, ini membawa manfaat yang sangat besar, khususnya untuk yang mengadakan pameran pada hal ini, dan khususnya lagi kepada kami, warga masyarakat Kabupaten Jepara. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat mulia dan baik ini. Untuk itulah, mari para investor datanglah ke Jepara, insya Allah akan mempunyai sifat tertarik dari apa yang ada di Jepara. Kaitannya dengan potensi-potensi yang ada di sana, diantaranya adalah potensi wisata. Nah, di mana wisata bahari punya, wisata pantai punya, wisata pegunungan punya, bahkan yang tidak kalah menarik adalah wisata budaya Indonesia. Selamat datang ke Kabupaten Jepara, di mana Kabupaten Jepara ini termasuk di antara daerah yang mendapatkan anugerah banyak, di antaranya adalah menjadi kota sedang terbersih di Indonesia, di yang sudah memperoleh Piala Adipura sampai tujuh kali berturut-turut, mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, bahkan tahun 2012 ini pun kami ini sudah mendapatkan informasi, akan mendapatkan Piala Adipura lagi. Itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian dari seluruh pemirsa, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.